Intro Hari ini kita sudah melaksanakan berapa hari? Sebetulnya sudah 3 hari 3 hari verifikasi, validasi daripada kapal-kapal cantrang Bukan layar cantrang ya, kapal-kapal cantrang Para pemilik kapalnya sudah pernah datang Dan mereka mengerti bahwa alat ini tidak bisa terus-menerus dipakai Kalau kita sayang sama anak cucu kita Dan juga sayang sama usaha sendiri kan Mereka supaya ikannya terus banyak Tadi saya juga ngobrol Kan sayang setiap kali nangkep kapal 70 GT, 100 GT, cantrang itu Setiap kali tangkap yang dibuangnya minimal 1 kintal sampai 5 kintal Sampai kadang-kadang 1 ton dibuang Dan kita sudah janji bantu tadi masyarakat tanya Apakah bisa diagunkan kapal? Bisa Nanti Jasindo mengasuransikan kapal itu Sekalian juga dengan ABK-nya Jadi kalau kecelakaan Perbankan juga dapat ganti dari asuransi Nelayan, tidak kehilangan kapalnya Tidak kehilangan kapalnya karena diasuransikan Dijaminkan, diasuransikan Seperti itu Dan itu kita akan dampingin Semuanya markdown Semua kapal yang kita verifikasi itu semua di atas 30 GT Tidak ada yang dibuat 30 GT Pemerintah sudah baik Memutihkan Bukan memidankan Karena hukumannya itu sebetulnya di dalam Tahapan-tahapan kita melakukan pendataan Itu ada beberapa ya Pertama adalah satu Kita melakukan pendataan Jadi semua pemilik kapal kita undang Dan mereka akan menyampaikan semua dokumen-dokumen yang dimiliki Mulai dari mereka kebetulan izinnya adalah izin daerah Di bawah 30 GT Maka mereka akan memberikan kepada kita Cross aktenya, pas besarnya, akte jual belinya Di samping KTP, NPWP, domisili dan sebagainya Nah dari situ kemudian kita melakukan verifikasi Verifikasi ulang Apakah data-data tadi sudah benar Cocok dan sebagainya Dan kemudian berikutnya kita akan melakukan wawancara Jadi kita undang satu persatu Kita tanya mereka Mulai dari kepemilikan kapal Dibeli dari siapa Ukuran belinya, harganya berapa Modalnya dari mana Dan seterusnya Kita bertanya itu secara mendetail Karena kita ingin melihat profil Profil keseluruhan dari pemilik kapal X-Cantrang ini bagaimana Dan kemudian kita juga bertanya kepada mereka Mereka kalau ke laut Selama beberapa lama Ada yang 20 hari, ada yang 10 hari, ada yang 25 hari Sekali melaut Biaya perbekalannya berapa Kemudian seandainya pulang Dia membawa ikan dengan hasil berapa Sehingga kita bisa tahu keuntungannya dia berapa kira-kira Nah kemudian juga kita cek lagi Apakah dia punya tanggungan dengan perbankan Atau pihak-pihak permodalan yang lain Itu kita semua data Karena kita ingin mereka nanti bangkit gitu ya Sebagai seorang nelayan Yang mampu bertahan hidup Dan berjuang memperbaiki kualitas hidupnya masing-masing Nah setelah wawancara Kemudian kita lanjutkan dengan cek fisik kapal Kita berkunjung ke dermaga Dan kemudian kita lihat satu persatu Kapal-kapal yang mereka miliki Satu persatu mulai dari nama Kemudian panjang kapal Lebar kapal, kedalaman Kemudian cross tonicnya Yang sebenarnya berapa ukurannya Dan kemudian mesin kapalnya Semua peralatan navigasi, komunikasi Dan semuanya kita cek semuanya Sehingga kita punya profil kapal yang dimiliki seperti apa Nah setelah itu Kemudian kita lanjutkan dengan Verifikasi ulang, review, hasil Kita putuskan bahwa Pemilik kapal ini dengan beserta kapal-kapalnya Kita layak untuk dilanjutkan Sebagai kapal-kapal Ex-Cantrang yang bisa beroperasi Dengan satu pernyataan kesanggupan Akan berganti alat tangkap Di Rembang Jumlah kapal-kapal di sini adalah 262 kapal Ya, 262 kapal Sampai sejauh ini pendataan sudah kita lakukan Terhadap 227 kapal Jadi 227 kapal sudah kita data Yang terdiri atas 131 pemilik 131 pemilik Dengan jumlah kapal total 227 kapal Catatan awal 262 Jadi saya percaya masih ada Kapal-kapal lain yang belum masuk Di dalam pendataan kami Kemudian wawancara kita lakukan 117 pemilik kapal Dan cek fisik sudah berhasil kita lakukan 79 kapal Jadi setelah semua dokumen lengkap Cek fisik cocok Kita cek ke Kementerian Perhubungan ya Di Perhubungan Laut Cross-actenya segala macam cocok Maka kita nyatakan dia bisa lanjut Membayar PNBP dan memasang VMS Di kapalnya Untuk tahap 1 ini ada 13 kapal Yang sudah siap untuk besok Dilakukan pembayaran Dan pemasangan VMS Di akhir minggu Kapal-kapal di Rembang ini telah selesai Diukur, di data Verifikasi, diukur ulang Dan mereka menyatakan kesanggupan Untuk berganti alat tangkap ya Meskipun waktunya ditentukan oleh Masing-masing Dan kemudian mereka akan Serta sekadar melaut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!